halo halo guys balik lagi dengan justa kali ini kita bermain supersus ya guys ya tapi kali ini kita enggak kali ini kita enggak akan bermain supersus nya karena kita bakal mereview update tanter baru dari supersus di pet sekaligin ya guys ya ntar kok ada suara oke guys jadi buat kalian yang belum update silahkan di update dulu ya supersusnya ya nanti kalau kalian udah update kalian itu bakal dapet eh telur-telur kayak gini guys Hai mana telur-telur telur-telur ini telur-telur kayak gini Oh nggak salah kita dikasih berapa sih ya 12 atau lupa ini aku enggak tahu ya aku enggak tapi 500 gs top-upnya malah dapetin di sini ada SC medali SC info sama medali netral dan fungsinya apa nanti kita bahas ya Oke jadi di pet sekali ini itu supersus ingin membuat suatu hal yang baru guys sepertinya kenapa oke pertama kita dari superpas dulu ya superpas itu bakal dihapus dan digantikan menjadi superpas M1 benar gak sih pokoknya ganti nama bukan superpas doang tapi superpas nih superpas M1 diganti nama jadi superpas M1 sekarang karena superpas sudah menemani kita selama 20 season ini season terakhir ya season terakhir season 20 G superpas nya jadi untuk bulan bulan depan eh untuk bulan depan supersus membuat suatu hal yang baru yaitu superpas M1 Oke selanjutnya yaitu ini fitur ini telur nih peti kejutan dapatkan peti kejutan saat menang pertandingan jadi kita bakal dapat peti dan peti itu didapat setiap kali kita selesai pertandingan seperti box biasa ya setiap peti kejutan ada kesempatan untuk upgrade kelangkaan untuk untuk upgrade kelangkaan untuk bisa dapat hadiah lebih bagus jadi 1234 nih kan ada 123456 ada 6 di bawah nih jadi satu nanti naik lagi ke telur dua habis itu naik lagi ke telur tiga peti kejutan refresh setiap hari setiap pukul 0000 itu kalau di WIB jam 11 dia bis jadi pokoknya setiap riset itu kalau di WIB jam 11 mungkin di jam luar lain mungkin ada yang ditambah plus sejam atau kurang Hai kurang sejam pokoknya WIB itu jam 11 reset Max tiga peti bisa didapat setiap hari jadi satu hari itu dapat tiga peti guys Oke kok nggak salah fitur terbarunya itu box ini kita enggak ini ya box itu enggak ada waktunya jadi bisa langsung dibuka setahu kuya terus fitur berikutnya adalah ini guys profil kemarin kuisit kita tuh cuman sampai disini sampai di angka super pas ini ujung-ujung profil kita sekarang ini udah full-full satu background tiga peti kemarin kuisit animasi ya jadi ya bisa dibilang lebih-lebih wah lah ya Hai gantengbok Hai terus berikutnya apa sih berikutnya guys nih item 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 gimana ngeceknya tokoh bingkai terbaru oke nih Hai bingkai nama guys bingkai nickname ya kan disini ada apa nih full cake kali ya di search di search manis di search manis di search manis di sini ada cop klat nyawa vanila kah nggak tahu apa ini ini kayaknya Maca ini strawberry cherry apalah pokoknya disini setiap kalian gaca 30 kali itu udah pasti dapat satu nama permanen ya guys ya jadi nggak akan ada duplikat dan berikutnya setelah kita mereview pre-order M1 yang pun masing-masingnya bagus banget biasa asli asli animasinya bagus banget so itu kalau yang cowok gimana yang cowok aku belum tahu ya fitur jalannya tuh kayak mana hai 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 jokowi color juga ya ya poinnya aku lebih tertarik yang saya sih Oke nah ini peti kejutan nih box telur buat dapetin apa dapetin piece dari upgrade peran bisa berperan itu kita bisa cek di sini nih guys pencet peran terus kita pencet misalnya SC butak we have to find all the imposters itu bakal dipakai di sini dan disini itu dipakai untuk keperan di level 10 ke atas jadi sekarang itu mentok bukan 10 tapi di 20 saat dari level 1 sampai level 10 itu masih pakai cookies doang guys dan level 10 ke-11 dan ke-20 sampai ke-20 itu kita butuh yang namanya medal fast crew medal impostor sama medal netral gitu guys ya dan terakhir kita bakal mereview event terbaru terbaru sih lebih ke suatu hal baru lah ini jadi gebrakan yang amat-gebrakan yang amat-amat baru guys yaitu skin epik ini gak tahu ya jadi role peran epic atau skin epic dari peran atau one shot skin epik peran skin 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 ah nggak tahu pokoknya wanya ada skin dari dari peran lah the skin peran sekarang ada skin peran jadi animasi jadi dari skin peran ini kelebihannya adalah ada animasi intro eksekutif kita pencar download dulu efek skill sama tampilan MVP guys animasi intro itu adalah waktu ngepik jadinya adalah animasi waktu kita pilih serif dia kalau kita punya skin epiknya terus eksekutif eksekutif itu waktu kita ngebunuh imposter pakai skin serif-serif efek ini terus efek skill efek skill nah ini animasi pas ngebunuh bukan animasi pas dibunuh animasi ngebunuh ya animasi ngebunuh nih efek skill terus tampilan tampilannya juga bakal kayak tiga ini guys eliminasi gunakan sama lapornya bakal beda tombolnya dipencet juga keren ya warnanya dan tampilannya MVP jadi tampilan ini nanti kita bisa pilih mau tampilan skin kita atau skin dari si epik serif ini ya guys ya jadi ada dua seratus pilih yang mana Oke guys dan berikutnya adalah bounty hunter epic skin mawar guru animasi ngebunuh keren sih kalau pakai karakter cewek ya kalau karakternya cowok aku enggak tahu Alhamdulillah Oke ini tampilan dari yang di kanan ini ya nanti tampilannya tuh bakal kayak gitu guys Oke berikutnya eksekusi uh uh mereka berlari percuma dibacak-bacakin dan selanjutnya yaitu efek skill wih ngeblink coy di sini anjay tampilannya wih roda gigi dia apa suriket apa-apa itu ya ini tampilan MVPnya nih kalau kita menang pakai bounty infinisher guys keren but guys aja oke yang terakhir adalah tampilan kita bakal ke sini main 2 aja dua asal deh buat ngetes tampilan doang kita ya Hai gua sama sendiri aja gua pakai blackjack goto Hai sepatu naik ngeblinkan Hai tempat bagi ini tampilannya pas pemilihan perang hidup teks justis will be served oke di sini Hai put kita nggak bisa lihat temen kita sekarang ya dia milih apa Oke ini tampilannya tuh datang sendiri sih kita jadi cian duo Hai teman kita apa perannya cok kita nggak bisa lihat peran teman kita wih agak lebih susah sekarang yang mode game-nya lebih susahnya itu karena sama kita enggak tahu peran teman kita apa kecuali kitanya on mixing ngobrol mereka dan yang kedua itu bisa jadi salah sangka kalau enggak on mixing the kill biru biru nggak benerin apakah biru netral kaya biru benerin sini ada biru-biru siapa ya lb-nya putih MR itu ada putih juga putih dua ya berarti antara hijau hijau dan pink tapi mungkin enggak biru duanya eh berusaha ini tapi kayaknya biru-biru lb-sik kalau dia emet kemungkinannya Hunter atau wg ya kemungkinannya dua roll itu tuh kalau enggak biru-biru wg kalau enggak raja eh Hunter kalau nggak wg Hunter tapi biru-biru satu kemungkinan PH sih guys fixy dia harusnya pentam sih biru satu soalnya dia nungguin minta di-kill Hai dan kemungkinan di sini adalah impostnya adalah pink 5 5 oh hai 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 kan kita biru satu aja tapi di skip hai 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 gajalas emang kemungkinan biru ini bisa imposih karena dia diem nih sebuah pintu Sian temen kita kita gas biru kah gue yakin birunya pentam sih Aduh gue dikontrol dong sama biru co biru satu dalang sih Oke kita bakal kill biru biru satu dalang ya 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 Oh berarti tadi kita hampir ngekill putih terus biru satunya ini kayaknya si dalangnya ini kena air aja nah dia ngekill putih satu akhirnya dia yang mati makanya putih satunya nggak mati nice try dalam nggak betul medal SC1 jadi gitu guys Oke guys segini aja untuk video super sesuai kali ini kita bakal Ayo kita harusnya enggak gitu sih endingnya Oke segini aja bersuara sesuai kali ini Hai segitu aja untuk review aja aja lagi 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 segitu aja see you next video bye 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 hay